alhamdulillah waktunya jadi untuk fungkosnya sama ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi diri final 2 channel guys Oke teman-teman di kesempatan video kali ini langsung saja aku ingin eh berbagi tips ya bisa dikatakan berbagi tips buat kalian yang ingin jualan menu bakar ya atau menu angkeringan disitu kan banyak macamnya ya teman-teman banyak sekali macamnya ada jamur ada apa hati ada pentol ada pokoknya banyak ya segala macam sosis itu ya teman-teman dan disini aku baru saja beli beli di shopee ini ya teman-teman beli di shopee ini pentol ya jadi kadang teman-teman meskipun kita buat sendiri tapi rasanya itu kadang tidak sesuai ya teman-teman karena aku sudah pernah nyoba berkali-kali buat racikan pentol dan hasilnya tetap masih enakan yang frozen ya teman-teman jadi pentol ini frozen ini sebenarnya baru kali ini aku aku beli di shopee karena sebelumnya itu aku beli di frozen deket-deket rumah saja ya teman-teman cuma kalau yang deket rumah itu pentolnya besar jadi harus dipotong kembali guys ya cuma ini bedanya aku tuh beli yang ukurannya pas untuk pentol bakar tapi kalau di sini tuh ukurannya pentol biasa itu ya teman-teman karena aku jual 1000 jadi kalau aku beli frozen yang disini itu harus dipotong lagi tapi kali ini Insya Allah enggak ya teman-teman jadi sekaligus aku akan review ya Bagaimana bentuknya dan mudah-mudahan sama rasanya ya teman-teman tapi yang jelas tapi yang jelas ini tuh sama ya merknya tuh sama dengan yang biasa aku beli di frozen dekat rumah ya teman-teman dan mudah-mudahan eh apa ya memuaskan ya teman-teman mudah-mudahan memuaskan dan sama yang aku inginkan langsung saja kita unboxing oke oke teman-teman langsung saja kita buka ya mudah-mudahan aman jadi ini ya teman-teman kalau misal teman-teman itu baru buka aku saranin memang harus nyoba yang pasti-pasti dulu ya maksudnya ya pasti itu ya yang bisa dilihat secara langsung oleh mata ini kan aku beli di shopee tapi untuk merknya itu sama ya dengan yang aku beli di sini makanya mudah-mudahan ini sama ya teman-teman dan ini harganya kemarin beli dua bungkus ya tiga tiga jadi ini beli tiga bungkus harganya hanya 50-58 plus ongkir itu udah jadi harganya ini hanya 58 sudah plus ongkir ini lumayan berat ini berapa kilo ya 500 gram kali tiga ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pada diri untuk bungkusnya sama ya mereknya salam nah itu ya nggak tahu isinya bener-bener apa enggak kalau isinya ini memang kecil sekali ya guys tapi benar bakso nya ini ini ada tiga ya teman-teman buka dulu kerasanya taruh dulu nah bisa teman-teman lihat untuk ukurannya ini ya ukurannya jadi kecil nah kelihatan ya lebih kecil lebih kecil cuma yang aku saranin buat teman-teman ini merek ini biasa kalau teman-teman itu ingin buka apa ingin apa nyari yang bakso aku saranin ketika teman-teman itu susah kesusahan nyari resep ya kayak aku ini memang nyoba-nyoba tapi tutup kalah dengan yang ini guys ya mungkin ini dua perubahan besar ya ini gak di endorse ya Enggak di endorse jadi memang ini aku sering pakai ini guys ya ini Alhamdulillah rasanya tuh ya mudah-mudahan sama ya teman-teman karena biasanya aku tuh beli yang agak besaran dari yang ini tapi ini sangat kecil sekali kayak ya hampir pentol cilok ini biasanya ini biasanya aku kalau yang itu kan isi tiga ya teman-teman setadanya si tiga ini bisa-bisa kayaknya simpat ini enggak isi tiga jadi ah isi tiga tetap bisa tiga mantap ya bisa ini sedikit karena harganya seribuan guys ya biasanya kan ada yang jual 2000 itu ada yang dua setengah tapi aku sama ini sini harga aku yang ngejual itu hanya seribuan itu bisa juga salah satu tips biar terlihat itu murah ya teman-teman cek dulu ya teman-teman ini beri tiga 58 sudah plus ongkir guys jadi perininya berapa jadi persatuan nggak tahu bagi sendiri guys Oh ya kecil-kecil nah ini ya teman-teman bisa teman-teman melihat untuk mereknya nih salam ya jadi itu ya teman-teman untuk yang lain Insya Allah aku next video saja aku buatkan untuk jenis angkirangan yang lain karena yang jelas yang aku pilih itu memang yang paling laku untuk dijual ya guys ya ada meskipun banyak pasti orang itu yang pilih itu-itu saja ya kayak gitu makanya enggak usah terlalu banyak dulu eh sikit-sikit tapi yang penting laku baik-baik salah satunya ini ya harus ada menu pentol buat kalian yang ingin usaha angkirangan Oke terima kasih ya teman-teman jangan lupa buat kalian yang sudah mampir ke video ini jangan lupa subscribe ya karena di channel ini aku akan terus berbagi tips pengalaman seputar dunia bisnis guys ya jadi terus ikuti video-video aku seterusnya terima kasih sampai jumpa semoga bermanfaat bye bye